Intro Melia sempat polisikan UAS Melia Juniarti kini menjadi janda Ustadz Abdul Somad UAS Biduk rumah tangga mereka yang awalnya bahagia berujung bencana Setelah itu keduanya pisah ranjang Bertahun-tahun bahkan Melia sempat mempolisikan UAS Bagaimana ceritanya? Melia dinikahi UAS pada 20 Oktober 2012 Dicatat di Kua Kuantan Hilir, Riau Pernikahan keduanya dianugerahi seorang anak laki-laki Lahir pada 5 November 2013 Percekcokan panjang itu membuat keduanya pisah ranjang sejak Mei 2016 Pada 2019 UAS mengajukan permohonan CREK ke PA Bank Kinang, Riau Selama sidang UAS diwakili pengacaranya Sedikitnya ada 4 alasan yang diajukan oleh UAS 1. Melia jarang menerima nasihat dari UAS 2. Melia tidak patuh kepada UAS 3. Melia sering berprasangka tidak sehat terhadap UAS 4. Melia sudah tidak berkomunikasi dengan baik dengan UAS Salah satu percekcokan yang mendalam adalah saat UAS meminta buku nikah dari tangan Melia Permintaan itu disampaikan oleh utusan UAS kepada Melia Permintaan itu ditampik oleh Melia Akhirnya UAS menduplikasikan buku nikah tersebut Mengetahui hal itu Melia kaget dan mempolisikan UAS Melia membuat laporan pengaduan dugaan dak pidana keterangan palsu ke Polres Kuansing pada 18 Oktober 2019 Melia melaporkan terkait duplikat kutipan akta nikah Menanggapi pelaporan ke polisi itu kuasa hukum UAS tidak membantahnya Ada memang laporan dari ibu Melia Cuma kan surat nikah Kan ditahan oleh ibu Melia Yang jelas UAS kan punya hak Kutipan yang satu itu Kenapa ditahan? Karena ditahan ya otomatis harus minta duplikat Pernikahan mereka kan sah Mengapa harus dilaporkan? Ujar kuasa hukum UAS Hasan Basri saat berbincang dengan Detikkom Kamis 12 Desember 2019 UAS membutuhkan buku nikah untuk mengurus dokumen perjalanan ke Australia Intinya tidak semestinya dia melaporkan UAS karena duplikat karena Nah pernikahannya jelas kalau tidak pernah ada Ia bisa dilaporkan karena dia menahan surat nikahnya Salah satu diantara suami istri itu boleh meminta duplikat dimana dilangsungkan pernikahan Tungkas Hasan Basri Karena ikatan suami istri tidak bisa dipertahankan Pengadilan agama Bang Kinang memutuskan Keduanya bercerai pada 3 Desember 2019 Keduanya masih diberi waktu 14 hari atas putusan itu Apakah menerima atau mengajukan banding Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!